Bupati Ponorogo bakal menegur pengusaha atau penjual yang memberikan aturan bersyarat bagi masyarakat yang membeli minyak goreng. Hal ini diungkapkan pada saat sidak minyak goreng di sejumlah supermarket. Bupati Ponorogo melakukan sidak ke sejumlah supermarket di Ponorogo guna mengetahui secara pasti stok dan harga minyak goreng, salah satunya di supermarket luas. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terhadap banyak toko maupun supermarket yang memperlakukan sistem bersyarat bagi masyarakat jika ingin membeli minyak goreng. Lebih lanjut, Bupati akan melakukan teguran bagi penjual maupun pengusaha yang memberi aturan minimum charger bagi masyarakat yang ingin membeli minyak goreng. Tidak inginkan, jangan sampai kemudian membeli minyak, dikasih MC, MC minimum cash atau minimum belanja, maka mudah-mudahan luas tidak dan yang lain harus mengikuti tidak tidak boleh. Jadi memang kebutuhan minyak ini agak di pasaran sulit, gak tahu di mana letak sulitnya saya juga tidak paham. Kita ini banyak sawit tapi kok minyak sulit maka harus kita cari dari akal-akal, maka saya keliling kemana-mana. Sementara itu, Eka Sri Lestari, manajer area luas Ponorogo menjelaskan, pihaknya seringkali kehabisan stok minyak goreng karena banyaknya masyarakat yang membeli minyak goreng. Sedangkan pengiriman dari distributor terbatas. Kalau stok minyak kebetulan kita minimum ya Pak, karena kita hanya menjualkan kalau memang dari panggung itu gak ada, ya kita gak jualan. Jadi kita kecilitannya di sini. Setiap datang itu misalnya ya kita dapat 400, nanti belum tentu 2 minggu kemudian datang lagi. 400 karton? 400 karton, iya. Itu habis berapa hari? Kalau biasanya kita sehari hampir 100 karton bisa keluar Pak. Iya, kalau kebarang. Kalau dulu 30, 40, itu sudah. Meski pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi, namun di pasaran harga masih belum stabil dan cenderung tinggi, selain itu stok juga terbatas. Ega Patria, JTV Ponorogo